Apakah di dalam agama Islam kita boleh menabung sedangkan kita dilarang menumpuk-numpuk harta? Menumpuk harta yang terlarang adalah menumpuk harta yang tidak dizakatkan. Harta yang tidak dizakatkan ditumpuk itu yang terlarang dalam agama kita. Ada pun menumpuk harta, mengumpul harta dari jalan yang halal, kemudian kewajiban harta itu yaitu zakat kita kerjakan, lalu sisanya kita tabung, dan kita tabung ini diambil istilah menumpuk harta, itu bukanlah yang terlarang. Karena Islam tidak pernah melarang kita memiliki harta. Islam tidak pernah melarang kita memiliki harta. Di dalam Al-Quran, Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan pera, Dan mereka tidak meninfakannya di jalan Allah, maksudnya adalah meninfakannya di jalan Allah itu zakat. Makna ayat adalah zakat. Zakat, orang yang menumpuk-numpuk emas dan pera, Lalu kemudian tidak meninfakannya di jalan Allah, maksudnya adalah zakat. Itu yang difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam biografi Abdul Rahman bin Auf. Dan Abdul Rahman bin Auf terkenal di antara sahabat Nabi yang pandai berbisnis. Ketika wafat itu ratusan ribu dinar, ratusan ribu dinar, satu dinar itu empat gram emas, ratusan ribu yang beliau miliki. Maka menumpuk harta di sini adalah ditumpuk emas dan pera itu namun tidak di zakatkan. Ada pun firman Allah T.W.T. di dalam Al-Quran, Maknanya adalah mengumpul harta dengan cara yang haram dan tidak menjalankan kewajiban. Ada pun mengumpul harta dan memilikinya dengan jalan yang halal dan kewajiban harta itu ditunaikan, Zakatnya dijalankan terus setiap tahun, kemudian yang telah dikeluarkan zakatnya kita miliki, Maka di dalam agama kita boleh, walau banyak atau sedikit. Terima kasih telah menonton!